Hai semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat sejahtera untuk kita semua Di hari kelima puasa ini tentunya masih semangat ya Di hari kelima ini kita masih lanjut Webinar Ramadan kita Dan insya Allah akan lanjut setiap hari Di selama bulan Ramadan Dan di episode kelima ini Kita akan melanjutkan Dengan materi OSPF Salah satu routing dynamic Dimana OSPF ini kepanjangan dari open source That first Yang nanti akan dibawakan Oleh rekan kita yaitu Mas Farid Seperti biasa sebelum Masuk ke materi Kita akan Mulai Bersama-sama dulu Yang insya Allah akan Dipimpin oleh Mas Azim Silahkan Mas Azim Waktu dan tempat Dipersilakan Oke terima kasih ya Mas Marus Boleh minta untuk slide-nya Boleh doanya Sudah Silahkan Mas Azim bisa langsung di-sales Bersambung di-sales Sebab Seperti biasa Arduino Menjadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung di-sales webinar episode 5 ini ya langkah baiknya kita awalin dengan membaca doa dulu biar diberikan kemudahan kelancaran dan kesehatan ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta na ja'alu hazana idha syiqta sahlan ya Allah ya karamah rahimin tidak ada kemudahan kecali yang engkau buat mudah juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah mudahkanlah segala urusan kami semoga best bed network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat bisa terus berkaya sama baju sama sukses dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmatimu oleh muya Allah amin kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya amin Allahumma'atini a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syayil asqam ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan jawabkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan dirundungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat ya Allah engkau yang maha pengampun engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pemersihati jasmani ruhani dan pikiran kami ya Allah kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami jadikanlah kami semua ini mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hambamu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah rahmat makfirah dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada Mas Hajim yang telah membina semoga keberkahan untuk kita semua baik setelah pembacaan doa akan kita lanjutkan dengan materi inti kita yaitu pembahasan mengenai perkenalan OSPF yang akan disampaikan oleh Mas Barit waktu depan silakan baik terima kasih Mas Makrus atas arahannya dan terima kasih juga kepada Mas Azim atas doanya oke Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita berjumpa di sharing knowledge episode kelima disini saya membawakan sebuah judul introducing OSPF routing oke mungkin ada beberapa orang yang sudah mendengar apa sih OSPF routing itu dan mungkin juga sudah ada para expert yang mendengar tentang OSPF routing ini oke langsung saja kita perkenalan dulu sebelum lanjut ke materinya perkenalkan nama saya Ahmad Farid Firdaus Anda bisa memanggil saya dengan nama Farid asal saya dari Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon untuk alamat saat ini saya berada di Karawaci Tanggerang Banten dan pendidikan terakhir pendidikan formal saya itu SMK Negeri 1 Jamblang untuk pendidikan non formal saya sekarang berada di Best Part Network dan sekarang saya menjadi anak menduk Best Part Network tahun 2020 untuk email Anda bisa melihat di layar laptop atau layar HP yang ada sekalian disini tertera alamat email saya ahmad.farid4802 at gmail.com apabila ada informasi penting yang bisa di share ke saya atau ingin menginfokan ada sebuah lowongan kerja tentang di bidang IT gitu atau webinar di bidang IT Anda Anda bisa menginfokannya melalui email saya atau ada juga disini akun telegram saya at Farid C Anda bisa mengeceknya disitu lalu lalu disini ada akun Instagram saya at firdausj04 dan dibawah ini ada link yang menuju ke akun LinkedIn saya oke disini belum dicantumkan yang Alhamdulillah 2 bulan 2 bulan yang lalu saya mendapatkan sertifikat CCNA dimana disitu adalah sertifikat dasar dari provider Cisco dari vendor Cisco ya untuk perangkat jaringan gitu oke selanjutnya saya akan menjelaskan disini pengalaman kerja saya dari yang terbaru disini dari bulan Oktober 2020 hingga sekarang itu saya men-setup network dan maintenance jaringan internet di BestPath network sendiri disini saya memegang jaringan internetnya lalu di bulan Maret hingga April tahun 2021 itu saya preparation untuk managed service Indosat under lintas harta ya jadi saya menyiapkan apa aja gitu keperluan untuk managed service entah itu dokumennya entah itu aplikasinya entah itu objek-objeknya atau konfigurasinya nah kita siapkan semuanya disitu saya dengan tim-tim di BestPath Network lalu di bulan Februari 2021 saya dan tim menginstal sebuah server network monitoring disitu untuk manage service Indosat juga lalu di bulan Desember tahun 2020 hingga Februari 2021 Alhamdulillah saya dipercaya menjadi team leader pada projek migrasi switch di bank BTN itu projek dari PTSIP Sinergi Informasi Pratama saya menjadi team leader dengan team yang cukup bisa diajak kerjasama dengan teamwork yang hebat terima kasih semuanya atas kerjasama timnya kepada tim saya lalu selanjutnya terakhir disini pengalaman pertama saya di BestPath Network di bulan September tahun 2020 yakni menjadi consultation network dan men-setup konfigurasi jaringan di rumah yatim nah di rumah yatim ini sebelumnya itu terdapat sebuah masalah dimana masalahnya itu jaringannya itu terasa lambat gitu sepertinya di bagian ruangan yang lain itu cepat namun di sisi ruangan yang lain pun terasa lambat nah itu saya coba mentelah rootcastnya gimana gitu kan akhirnya saya coba memberikan problem solving disitu serta saya juga yang mengkonfigurasi problem solving tersebut mengkonfigurasi jaringannya untuk menangani bandwidth yang lambat tersebut yang lambat oke selanjutnya saya ada pengalaman mengajar juga di bulan Maret tahun 2021 tepatnya itu saya menjadi asisten instruktur dalam transfer knowledge ke transfer knowledge materi CCNA disitu saya membantu rekam saya yang menjadi instrukturnya yakni Mas Ilham selanjutnya di bulan Desember tahun 2020 saya juga dipercaya menjadi instruktur training course netakad network essential untuk SMK Telkom Makassar untuk training nettest sendiri itu ada sekitar satu minggu disitu seharian kita mengajar untuk netakad network essential sendiri itu ada 20 modul 20 modul kita coba salurkan ilmu kita tentang network essential tersebut kepada para siswa SMK Telkom Makassar seperti itu lalu di bulan Oktober tahun 2020 disini saya menjadi instruktur di sharing knowledge Oktober saya menjadi instruktur untuk materi THCP V4 dan KOS on mikrotik di base pad network ini sharing pertama kali dan kedua kalinya saya di dalam base pad network seperti itu untuk THCP V4 saya menggunakan base perangkatnya itu adalah vendor Cisco sedangkan yang QS itu menggunakan vendor mikrotik dimana di vendor mikrotik ini kan memiliki fitur banyak fitur juga dalam hal QS salah satunya itu adalah Q3 dan lain-lain Oke Untuk pengalaman saya mungkin sampai sini sudah cukup Semoga nanti kedepannya saya kita semua yang mendengarkan yang melihat ini juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih bermanfaat seperti itu Oke terima kasih Selanjutnya lanjut ya kita menuju agenda disini kita akan membahas apa sih itu routing Nah untuk pembukaan barangkali masih ada yang asing dengan kata routing atau masih ada yang belum familiar dengan istilah routing gitu kan kita nanti akan membahas tentang routing sebelumnya untuk tentang routing sendiri sudah dibahas oleh saudara Tisna rekan saya di episode 4 kemarin ya yang menyalurkan materi tentang introduction to BGP Nah disitu di episode 4 itu juga sudah dijelaskan nah nanti kita akan menjelaskan ulang lalu disini ada OSPF overview OSPF overview kita akan menjelaskan sekilas pengartian OSPF lalu disini ada OSPF paket jadi OSPF ini untuk mengirimkan paket data untuk mengirimkan datanya itu bukan berisi paket-paket tuh nah paket apa saja yang ada di dalamnya nanti akan kita bahas oke lalu disini ada OSPF operational state OSPF operational state menjelaskan bagaimana si OSPF routing OSPF ini terbentuk bagaimana seperti itu ini lalu ada lagi type LSA nah untuk LSA type ini link state advertisement tipe-tipenya untuk advertisement di routing OSPF itu kira-kira ada 11 nah nanti akan kita bahas di slide mendatang lalu disini ada router type di router type jadi OSPF ini gak sekedar router biasa untuk tipe-tipenya di dalam routing OSPF juga ada tipe-tipenya seperti itu nah itu untuk routingnya itu disebut router apa untuk menyalurkan ke menghubungkan ke area lain itu disebut router apa nanti akan kita bahas lalu disini ada OSPF area berhubung routing ini menggunakan konfigurasinya itu atau konsepnya itu menggunakan pengelompokan dengan area maka ada yang namanya OSPF area seperti itu selanjutnya setelah kita membahas konsep-konsep seperti OSPF overview packet operational state LSAT router type kita akan membahas tentang simple lab konfigurasi nya nanti akan kita lab konfigurasikan simple nya untuk routing OSPF seperti itu oke kita lanjut yang pertama apa sih routing itu disini routing itu adalah sebuah proses ya sebelum kita menuju routing kita akan membahas terlebih dahulu terminologi di routing disini ada yang namanya ada yang namanya routing lalu ada route sudah lagi router serta ada routing routing protocol nah untuk routing apa sih routing itu routing adalah sebuah proses gimana proses tersebut berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya jadi kalau ada jaringan disini 192 168 10.0 lalu disebelahnya itu ada 192 168 20.0 plus 24 maka untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut agar terhubung dengan baik itu kita membutuhkan yang namanya proses routing nah proses routing ini untuk menghubungkan dua jaringan tersebut agar bisa berkomunikasi dengan baik selanjutnya ada yang namanya route route itu adalah sebuah jalan jadi di router di sebuah perangkat jaringan yang membentuk proses routing itu memiliki interface-interface nah interface-interface tersebut itu yang akan menjadi routenya yang akan menjadi routenya untuk jalurnya komunikasi penghubungan jaringan itu lalu ada lagi disini router nah router ini adalah perangkatnya jadi kalau kita tidak bisa kalau tidak ada router kita tidak bisa melakukan yang namanya routing jadi entah routernya atau fungsinya fungsi dari router itu diperlukan untuk melakukan proses yang namanya routing jadi routing ini dilakukan di dalam router kalau switch itu kita tidak bisa routing kecuali switch layer 3 dalam switch layer 3 itu ada fungsi routernya makanya di switch layer 3 itu sering di data center juga dipakai di perusahaan perusahaan menengah ke atas biasanya dipakai switch layer 3 seperti itu lalu disini ada routing protokol nah routing protokol ini diantaranya adalah OSPF lalu RIP lalu EGRP dan lain-lain nah ini adalah beberapa contoh dari routing protokol yang akan kita bahas kita lebih condong ke OSPF ya nanti OSPF ini yang akan kita bahas oke kita untuk OSPF sendiri itu kepanjangan dari open sorters open sorters path first ini adalah kepanjangan dari OSPF oke lanjut ke routing protokol seperti tadi routing protokol itu ada banyak disini kita lihat routing protokol dibagi menjadi dua ada static ada juga dynamic untuk static itu kita menentukan routenya itu secara manual atau user si user yang menentukan user definite sedangkan dynamic itu adalah routing dimana root path nya itu base path nya itu dipilih berdasarkan parameter-parameter tertentu ketentuan tertentu gitu ya dimana ada pemilihan administrative distance ada juga pemilihan metricnya costnya gitu seperti itu nah di dalam routing dynamic ini juga dibagi menjadi dua ada dynamic EGP dan juga IGP untuk EGP sendiri ini hanya memiliki satu jenis routing protokol yakni routing BGP mungkin ada yang sudah pernah melihatnya yang sudah pernah mendengarnya ketika jika Anda melihat episode 4 yang dibawakan oleh rekan Tisna Wiria nah disitu menjelaskan routing BGP routing BGP ini untuk menghubungkan satu AS dengan AS yang berbeda gitu lalu disini IGP ada tiga jenis nih ada distance vector ada link state ada juga hybrid hybrid oke untuk distance vector ini memiliki tiga routing protokol yakni RIP V2 sorry RIP V2 lalu ada juga RIP V3 lalu di yang satu lagi itu adalah EGRP ini Cisco Profiteri nah untuk EGRP sendiri ini sekarang sudah jarang bahkan hampir sudah tidak ada yang menggunakan lagi karena sudah dikembangkan menjadi EGRP untuk EGRP itu berada di golongan hybrid lalu disini di link state kita mempunyai dua routing protokol yakni OSPF dan IS IS untuk hybrid seperti tadi yang saya katakan yakni routing EGRP oke EGRP ya disitu kita melihat disini ada distance vector yang pertama kita jelaskan dulu EGRP dulu ya untuk EGRP itu exterior gateway protokol jadi fungsi dari protokol yang di dalam EGRP yakni BGP itu menghubungkan antara AS1 dengan AS lainnya jadi ada 2S 2S ini adalah area AS AS itu apa AS itu autonomous system autonomous system adalah sebuah perkumpulan dari suatu jaringan tertentu jadi di dalam 1S itu terdapat 1 jaringan dan kalau misalkan AS nya berbeda maka 1 domain jaringan maka kalau AS nya berbeda berarti itu sudah beda domain sudah beda wilayah jadi untuk menghubungkan kedua domain tersebut kita membutuhkan routing BGP nanti disitu ada konfigurasi AS AS nya lalu selanjutnya ada IGP disini interior gateway protokol seperti namanya interior gateway protokol ini biasa digunakan di dalam 1AS jadi di dalam 1AS ini terdapat beberapa protokol routing IGP diantaranya RIP USPF NSIS seperti itunya jadi ketika ada suatu jaringan dalam 1AS itu untuk terhubung satu sama lain bisa menggunakan protokol IGP IGP disini ada distance factor ada linkset dan ada hybrid untuk distance factor apa sih yang dinamakan distance factor itu kan distance factor adalah sebuah kelompok protokol ya protokol routing salah satu macam protokol routing dimana algoritmanya ini dia menggunakan algoritma Bellman Ford untuk base path nya si protokol RIP GRP dan RIP V3 ini itu menghitung hop hop itu router yang jalankan routing disini misal 1 2 3 4 5 6 ini terhubung 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 nah disini ada 6 router nah kalau di distance factor itu untuk menentukan misal disini router A ingin menuju ke router B untuk menentukan jalur A ke B ini bisa lewat atas dan juga bisa lewat bawah nah kalau distance factor itu menghitung router yang paling sedikit routernya atau ya untuk jalurnya ini yang paling sedikit routernya disini kita lihat ada 1 2 3 4 kalau misal lewat jalur atas itu ada 2 router yang dilewati sedangkan jalur bawah itu kita coba hitung disini ada 1 ada 2 ada 3 4 ada 4 router yang harus dilewati ketika masuk ke jalur bawah gak peduli walaupun di jalur atas ini bandwidthnya cuma 10 mbps cuma 1 mbps gitu kan atau 100 mbps itu yang penting si distance factor protokol ini akan memilih jalur yang paling sedikit routernya kalau bisa diumpamakan itu ada 2 jalur ada 2 jalan raya dimana saat jalan raya pertama itu jaraknya dekat namun macet sedangkan jalan raya kedua jaraknya jauh namun renggang gak macet nah disitu untuk distance factor itu memilih jalur yang terdekat walaupun macet seperti itu sedangkan disini ada protokol link set protokol link set ini menggunakan algoritma jikstra algoritma jikstra ya algoritma jikstra dimana untuk pemilihan base pathnya itu dia memilih jalur yang paling renggang jalur yang paling besar bandwidthnya kalau di routernya jalur yang paling besar bandwidthnya itu misal disini kan ada topologi seperti ini untuk jalur yang pertama itu bandwidthnya metriknya 1 ditanggap 1 disini 1 juga bagian bawah 1 lalu jalur atas melewati 1 metrik lalu disini 100 lalu 1 nah harusnya kalau di jikstra kan lewat atas berbeda dengan jikstra disini kan terhitung ada 1 2 3 4 5 nah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 buka tambah 1 hasilnya adalah 5 jadi kalau lewat bawah itu metriknya 5 sedangkan kalau lewat atas 1 101 jadi hasilnya 102 lebih besar mana coba ya tentu lebih besar jalur atas untuk metriknya makanya dalam protokol link stat itu tidak membutuhkan jalur terpendek melainkan dia lebih memilih jalur yang lebih renggang atau yang bandwidthnya besar seperti itu yang metriknya lebih kecil oke lalu ada lagi disini yang namanya hybrid hybrid ini memiliki protokol IGRP IGRP itu sebuah pengembangan dari routing IGRP jadi IGRP ini sudah open ini ya open protokol jadi sudah bisa digunakan oleh vendor-vendor lain tidak hanya Cisco untuk IGRP nah untuk hybrid ini dia bisa menggunakan cara distance vector dan juga menggunakan cara pembelian best path link stat seperti itu makanya dinamakan hybrid untuk protokol IGRP oke mungkin bila ada pertanyaan yang yang tidak saya lihat atau ada pertanyaan di Facebook mungkin bisa coba di komennya aja komen live streamingnya disitu nanti ada asisten-asisten dari kita ada tim kita yang akan memantau pertanyaan tersebut oke nanti bisa atau bisa juga open mic kalau ada yang ingin ditanyakan bisa open mic atau bisa chat juga disini oke disini ada permintaan dari Kamaludin Lombi itu mohon kiranya di share materinya oke mungkin nanti akan kita share ya dalam bentuk PDF oke kita coba siapkan dulu materinya kita share di grup telegram di grup IT networking sebentar kita siapkan dulu selamat Oke, disini untuk materinya sudah saya share ya, Big Group IT Networking. Silahkan dicek. Oke. Wait, saya coba share ulang. Is in me. Silahkan. Oke, sambil menunggu file-nya terkirim, apakah ada pertanyaan untuk routing ini? Oke. Sudah di-share ya dalam bentuk pdf, silahkan dicek. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Kita lanjut ke type of OSPF packet. Nah, ini tipe-tipe packet OSPF yang akan dikirimkan oleh router-router yang menjalankan OSPF. Kita coba dulu warna pen-nya. Nah, disini ada table. Table ini menunjukkan 5 packet yang dipakai oleh OSPF v2 dan OSPF v3. Untuk OSPF sendiri itu ada dua macam ya, ada dua jenis. OSPF v2 itu routing OSPF untuk IPv4. Sedangkan OSPF v3 itu adalah routing OSPF untuk IPv6. Di mana paket-paketnya itu seperti ini ada, yang pertama itu ada hello. Hello itu mendiscover netboard, jadi paket hello ini untuk menemukan netboard. Apakah ada netboard yang terhubung gitu? Apakah si router yang terhubung ini merupakan menjalankan routing OSPF atau tidak? Maka itu ditentukan oleh hello. Kayaknya disini ya, menjadi parameter, paketnya menjadi parameter penentuan netboard, jenisnya ya. Lalu yang kedua ada database description. Database description ini berisi mengenai database-databes ini ya, untuk memasukkan data netboardnya. Jadi ketika hello paket sudah terkirim, hello paket sudah terkirim nih, hello paket sudah terkirim, lalu si lawannya yang menjalankan routing protokol lagi, router sebelahnya itu, maka akan mengirim balik. Nah, nanti itu akan masuk ke dalam dbd atau database description ya, bukan dbd penyakit seperti itu. Oke, disini database description itu mengsinkronisasi diantara router, jadi seperti itu, untuk mencatat isi netboardnya siapa aja nih yang menjadi netboard saya gitu. Lalu disini ada link state request, link state request, LSR. Nah, untuk link state request, ketika sudah mendapat balasan, dia akan meminta database description dari router sebelahnya, dari router lawannya. Jadi ketika sudah mendapat, sudah dbd, dia akan meminta juga dbd lawannya, database description lawannya. Untuk mengetahui si, untuk mengetahui si lawannya ini mempunyai netboard IP berapa aja, mempunyai netboard siapa aja, seperti itu. Jadi, itu namanya link state request paket, jadi paket LSR ya. Selanjutnya yang keempat, disini ada link state update atau LSU ya. Di link state update ini akan mengirimkan dengan spesifik request-request dari link state gitu. Itu akan dikirim, dimana LSU, di dalam LSU ini nanti akan ada paket-paket lain, di data-datanya itu, ada data-data paket lain yang akan dikirimkan. Itu router lawan. Lalu yang kelima itu ada link state acknowledgement. Link state acknowledgement atau biasa disingkat LSA CK, itu merupakan paket konfirmasi bahwasannya, ini paket sudah diterima semua gitu. Sudah LSU sudah oke, LSR sudah oke, sudah diterima semua. Dan nanti akan membentuk yang namanya full adjacency ya. Jadi, ketika sudah mendapatkan paket LSA CK atau sudah mengirim LSA CK, maka router tersebut sudah dinyatakan oke, sudah terhubung ke dalam memakai routing OSPF, seperti itu. Lalu disini ada OSPF operational stats. Nah, ini proses pengiriman paketnya. Yang pertama ada proses downstate. Di dalam downstate ini, dari tidak ada aktivitas apapun, di downstate, lalu si router akan mengirimkan hello paketnya. Si router akan mengirimkan hello paket ke router lawan. Hello paket ke router lawan. Setelah itu, di downstate ini akan mengalami proses perpindahan prosesnya. Jadi, transition berpindah dari proses downstate ke proses init, link set. Ini proses init, itu disini ada aktivitas di mana hello paket sudah diterima, lalu dia juga sudah memasukkan router ID atau sudah mendapatkan router ID dari lawan yang dikirim. Router ID yang dikirim, lalu selanjutnya setelah init state itu ada transition two-way state. Ke proses two-way ya. Di proses ini biasanya itu ada hubungan bidirectional atau timbal balik dari pengirim dan penerima. Jadi, dari pengirim paket sudah mengirim hello, kita sudah menerima, lalu dari kita sudah mengirim hello lagi ke si pengirim, maka itu sudah dinamakan atau sudah memasuki proses two-way. Biasanya di multi-access link itu yang mengirim dan menerima itu adalah DR dan BDR. Dan juga di proses two-way ini akan melaksanakan atau akan mengalami pemilihan designated route dan backup designated router. Nah, ini adalah VR dan BDR itu terjadi di jaringan multi-access ya. Selanjutnya ketika two-way state sudah selesai, lanjut ke extract state. App start state itu di dalam jaringan point-to-point network, itu merupakan proses pencatatan database ya, database network. Jadi, ketika sudah saling kirim-mengirim, disitu sudah saling tahu tuh, maka disitu akan mencatat ke dalam database description di masing-masing router. Nah, disini DPD sudah dicatatat. Selanjutnya ketika sudah dicatat di databasenya, akan lanjut ke proses exchange state. Nah, disini router akan coba merubah DPD paketnya yang akan dikirimkan nanti. Nah, disini akan mengirim database tersebut ke lawannya. Jadi, akan mengirim kembali setelah dicatat, dikirim lagi database description-nya. Selanjutnya, setelah database tersebut sudah diterima oleh lawannya, kita lanjut ke proses loading. Nah, disini proses loading, LSR dan LSU itu sudah masuk ke dalam root information ya. Sudah masuk ke dalam root information. Lalu, disini juga akan mengalami proses yang namanya SPF algorithm. Nah, disini penentuan root path-nya, shortest path first-nya akan ditentukan di mana penentuannya itu dari matrik terkecil. Seperti itu. Ketika loading state sudah selesai, sudah ditentu ini jalur komunikasinya mau lewat interface A atau lewat interface B. Ketika sudah ditentuin, maka lanjut ke proses terakhir yang namanya full state. Kalau sudah sampai ke full state, ini si router ini sudah bisa digatakan selesai menjadi mengalami proses routing OSPF. Atau bisa dibilang routing OSPF ini sudah bisa berjalan dengan semestinya dengan normal. Seperti itu. Dan disitu juga sudah terdapat link state database. Routing table-nya sudah tercatat. Sudah tersinkronisasi semuanya secara full. Setelah itu, lanjut disini. Nah, ini adalah gambaran ini ya. Gambaran dari proses pembentukan routing OSPF tadi. Di mana dari downstate, lalu saling mengirim, hello. Setelah mengirim dan ada timbal balik, disini sudah memasuki yang namanya init. Nah, init mencatat. Lalu mengirim kembali. Masuk ke proses two-way. Nah, di dalam init itu dia sudah mencatat RID-nya ya. Lalu masuk ke two-way. Di dalam two-way ini proses komunikasi antara dua arah, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah two-way, lanjut ke extract. Nah, di extract tadi kita memasukkan database-nya. Database neckboard. Di situ juga sudah terdapat data dari designated route dan backup designated route. Siapa saja yang menjadi DR dan BDR, seperti itu. Di mana DR dan BDR itu terbentuk ketika proses two-way. Nah, ketika extract sudah dicatat di database-nya, lanjut ke exchange. Kita coba diperubah database-nya untuk dikirimkan kembali ke router lawan. Setelah exchange, lanjut ke loading. Loading, disini sudah memproses, menentukan path-nya, route path-nya. Menentukan jalur terbaiknya. Mana interface mana yang akan dituju, yang akan digunakan untuk mengirimkan paket ke destination, ke tujuannya. Seperti itu. Ketika proses loading sudah selesai, selanjutnya full. Nah, disini proses sudah selesai. Full state. Makanya ketika kita solve IP OSPF ini, neckboard. Di situ akan ada tanda full state, seperti itu. Nah, itu tandanya router sudah berkomunikasi, sudah memenuhi syarat-syarat untuk membentuk jalinan routing OSPF. Seperti itu. Oke. Lalu, sekedar mengingatkan, kalau ada pertanyaan bisa coba di chat ya. Atau di komen di Facebook. Seperti itu. Lalu, setelah proses ini, kita lanjut ke Hello Packet. Kenapa waktu Hello Packet itu sudah ada RID? Sudah di-neighbor. Nah, itu termasuk ke dalam paket data-data yang ada di Hello Packet. Nah, berikut adalah data-data yang terdapat di Hello Packet. Di sini ada network mask, ada hello interval, ada router priority, dead interval, DR, VDR, sama list-neighbor. Nah, di sini juga SPF Packet header. Selain Hello Packet saja, di situ pasti ada header-headernya. Nah, header dalam framenya itu terdapat router ID, area ID, seperti itu. Nah, oleh karenanya, ketika Hello Packet terkirim, maka router ID sudah tercatat. Di proses ini ya, proses init, init state, router ID sudah tercatat, area ID sudah ada, sudah diketahui oleh router lawan, lalu network mask-nya juga sudah diketahui. Lalu, kenapa di sini Hello Interval dan Dead Interval ini dimasukkan juga? Karena Hello Interval dan Dead Interval ini penting ya. Kalau misalkan router satu dengan router lainnya itu tidak sinkron atau tidak sama konfigurasi Hello Interval dan Dead Interval-nya, maka routing-nya itu tidak akan jalan atau tidak akan menjadi full state ya. Lalu, di sini ada router priority untuk menentukan DR dan BDR. Nah, ketika DR dan BDR sudah ketemu, di sini ada di Hello Packet itu sudah ada data DR-nya ya. Lalu, di selanjutnya ada BDR, data DR dan BDR. Siapa yang menjadi designated router dan siapa yang menjadi backup designated router. Lalu, yang terakhir di sini ada list snakeboard. Nah, ini bisa dikatakan database ininya ya, database list snakeboard. Jadi, snakeboard-nya mana saja nih yang sudah terhubung oleh router lawan. Itu nanti dikirim dalam Hello Packet. Seperti itu. Lalu, di sini ada link state update. Nah, LSU ya. Di dalam LSU itu, tadi sudah sempat saya katakan, kalau di dalam LSU itu ada beberapa paket. Paketnya itu adalah LSA. Paketnya itu adalah LSA. LSA itu link state advertisement. Di mana di sini terdapat 8 type, 8 tipe. Namun, yang biasa digunakan itu adalah tipe 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6. 6 itu nggak ada di... Ini, untuk multikas OSPF itu tidak support di perangkat Cisco. Lalu, di sini ada 7, 8. Seperti itu. Nah. Kita lanjut. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Ada 11 LSA type. Yang pertama, ada LSA type 1. LSA type 1 itu merupakan router, di mana routernya ini sudah memiliki RID. Kita coba gambarkan. Kita ubah dulu warnanya. Kita coba gambarkannya. Di sini, gambarkan cukup dengan 2 router. Nah, ini kan melalui proses Hello Packet Jack and C. Nah, ini saling menukar satu sama lain. Lalu, melewati proses 2 way. Nah, ketika sudah mendapatkan data-data RID. Ini misalnya, 1,1, 1,1.1.1.1. Lalu, ini RID-nya 2.2.2.2. Nah, ini sudah dicatat oleh masing-masing router. Si ini apa router pertama itu dia sudah mendapatkan data RID dari router 2 yakni 2.2.2.2 Lalu dia juga mencatat RIDnya sendiri yakni 1.1.1.1 seperti itu Nah router kedua juga itu sudah mendapatkan RID dari router pertama yakni 1.1.1.1 dan RIDnya sendiri seperti itu Ketika dua router ini sudah mendapatkan RID masing-masing dan sudah terbentuk yang namanya adjacent C Sudah sampai full maka itu sudah memasuki atau sudah bisa dikatakan LSA tipe 1 LSA tipe 1 ya Jadi mereka sudah saling terhubung satu sama lain Seperti itu Oke Lalu selanjutnya Itu Di sini ada LSA tipe 2 Nah LSA tipe 2 Di sini dia sudah berada di dalam jaringan multi-access ya Ke jaringan multi-access Oke lanjut LSA tipe 2 Di sini ada switch Ada switch Terus di sini ada router Terus di sini ada router juga Ada router juga Seperti itu Nah Kalau LSA tipe 2 ketika sudah terbentuk seperti ini Ini namanya jaringan multi-access ya Jadi jaringan multi-access itu Ada 3 atau lebih router yang terhubung ke dalam satu jaringan Atau ke dalam Biasanya dihubungkan dengan switchnya Multi-access Nah Ini jaringan multi-access Di sini Kalau misalkan saling ajak NC Maka Maka Akan ada 6 proses ajak NC Ya ini Router ini Kita bentuk lagi Di sini Router 1 terhubung ke router Ini 1 2 3 4 ya Router 4 Ajak NC Lalu ini terhubung ke sini Balik 1 Terus Ini balik lagi 2 3 4 5 Sorry 1 2 3 4 5 6 Nah Ini kan sudah saling terhubung nih Ini terhubung dengan ini Terhubung dengan ini Terhubung dengan ini Lalu ini juga terhubung dengan ini Router 4 terhubung dengan ini Dengan Router 2 4 Ketiga 2 Ketiga Seperti itu Sudah 6 aja kan sih ya Nah Itu Akan memakan Banyak Proses Oleh karenanya Untuk meminimalisir proses tersebut Di dalam jaringan multi-access Maka Akan ditentukan yang namanya DR Dan BDR DR DR dan BDR Itu ditentukan oleh IP yang tertinggi Yang tertingginya yang mana Disini Misal 1 1 1 1 2 2 3 Lalu 4 4 4 4 Nah Disini Router Router ID yang tertinggi adalah Ini Berarti Router 4 ya Berarti ini yang menjadi DR Dan Router ID tertinggi kedua adalah Router 3 Ini Yang menjadi VDR Seperti itu Lalu Ketika sudah menemukan DR dan BDR Designated Route Itu dipilih dengan Router ID tertinggi Lalu BDR itu sudah dipilih Dengan ID tertinggi kedua Lalu Disini Ada 2 Router lagi Nah 2 Router ini Dinamakan DR Other DR Other Nah Pasti fungsinya DR ini Fungsinya Designated Route ini Untuk Mewakili Para Router Lainnya Dalam Mengirim Dalam hal Mengirimkan link state Seperti itu Kan Untuk Neighbornya kan Sama aja nih Sama aja Neighbornya Yakni Ada 1 2 Dan 3 Ini juga terhubung 1 2 3 Terhubung 1 2 3 Seperti itu Sanya terhubung Nah berhubung sama aja Makanya diwakili saja Oleh yang namanya DR Maka dia yang akan Mewakili proses Link state nya Pengiriman paketnya Database nya Jadi Kalau misalnya ada update Dari topologi ini Entah itu Router ID nya berbeda Entah itu Ada Satu router yang Menghilang Maka Bisa diwakili Update nya Itu Oleh DR Dan Bakal Meminimalisir Prosesnya Seperti itu Jadi Tidak terlalu berat Dalam proses Pemilihan Dalam proses Kirim Mengirim paket Sekitar Untuk Terbentuknya Sebuah Routing SPF Sekitar 5 detik Sekitar 5 detik 5 detik Hingga 10 detik Seperti itu Barulah Nanti biasanya Ada notif Oke Disini Ini Termasuk Kalau sudah seperti ini Makanya ini termasuk Link State Tipe 2 Ini LSA Tipe 2 LSA Tipe 2 Oke Kita coba Kembali lagi Kesini Oke Disini Kita sudah Menemukan Sudah menjelaskan LSA Tipe 1 Tipe 2 Selanjutnya Ke tipe 3 Yang 1 Itu router 2 Itu network 3 Itu net summary Nah Untuk tipe 3 Itu Disini Tipe 3 Itu Menggunakan Multi area Jadi disini Kita coba buat router Router Ini saling terhubung Dalam satu area Area ya Bukan Autonomous System Kalau disini ada Router lagi Router lagi Dengan area Yang berbeda Nah Ketika kita sudah Melakukan routing Dengan 2 Atau lebih Area yang berbeda Maka Ini area 0 Ini area 1 Maka Itu sudah Dinamakan LSA Tipe 3 Nah Ketika tipe 3 Sudah Sudah multi area Dimana Nanti Akan ada Yang namanya Router Abr Area border router Nah router ini Itu merupakan router Dimana Menjadi Pembatas Antara Area 1 Dengan Area Lainnya Seperti itu Nah ini juga BR Ya seperti itu Ketika sudah Membentuk Jalinan routing Antara 2 area itu Maka Ini sudah Dinamakan Atau sudah Bisa Bisa Atau Bukannya Di dalamnya itu Terdapat LSA Tipe 3 LSA Tipe 3 Nah ketika Sudah Multi area Seperti ini Itu sudah Menggunakan LSA Tipe 3 Link State Advertisement Tipe 3 Network Summary Nah Lanjut Ketipe 4 Disini Kita Lihat Ada LSA Tipe 4 ASBR Summary Nah ASBR Summary Itu Disini Seperti Pengertiannya Seperti Halnya LSA Tipe 3 Namun Dalam ASBR Summary Ini Dia Menggunakan Multi Area Tapi Area Dengan Protokol Yang Berbeda Seperti Itu Namanya Juga SPR Summary Oke Kita Kembali Sini Ini Kan Multi Area Dengan Area Yang Berbeda Nah Lanjut Router Ini Kita Masukkan Hubungkan Kedalam Bentar Ini Protokol Ini Router Juga Namun Menggunakan Protokol Yang Berbeda Router Saya Bedakan Sendiri Ini Anggap Saja Menggunakan RIP Ini SPF Area 1 Area 0 Sedangkan Ini Router RIP Nah Ini Dinamakan ASBR Nah Kenapa ASBR Karena Dia Sudah Menjadi Router Pembatas Antara Protokol SPF Dengan Protokol RIP Nah Jadi Ini Dua Protokol Yang Berbeda Namun Mereka Saling Berhubung Nah Kalau Sudah Ada Yang Namanya Router ASBR Maka Itu Dinamakan LSA Tipe 4 Seperti Itu Yang Ada Kalau SBR Itu Sudah LSA Tipe 4 Nah Oke Setelah Itu Kita Kita Coba Lihat Kembali Table Tadi Disini Ada LSA Tipe 5 Yakni AS External Nah External Itu Sama Konsepnya Sama Topologinya Topologinya Seperti ini Namun LSA Tipe 5 Itu Ada Ketika Router RIP Ini Sudah Advertisement Atau Sudah Terhubung Dengan Routing OSPF Dengan Nickbor Nickbor Router OSPF Yang ada Di area 1 Ketika Sudah Sudah Terhubung Kesini Sudah Full Adjectancy Gitu Kan Ini Biasanya Dinamakan LSA Tipe 5 Jadi Kalau Tipe 4 Itu Ada ASBR Sedangkan Tipe 5 Itu Adalah Proses Routing Yang Dilewatinya Proses Routing Jadi Proses Routing Itu LSA Tipe 5 Kalau Sudah Seperti Itu Berarti Topologi Ini Sudah Masuk 3 LSA LSA Tipe 3 Dengan Multi Area Oke Kita Coba Bedakan Warna Putih LSA Tipe 3 Ini Area LSA Tipe 4 Ini Memiliki ASBR Sedangkan LSA Tipe 5 Ini Merupakan Jalur Routing Kayak Gitu Oke Sebentar Oke Sampai Router Tipe 5 LSA Tipe 5 Selanjutnya Disini Ada LSA Tipe 4 LSA Tipe 4 LSA LSA Tipe 6 Disini Adalah Group Membership Dimana LSA Tipe 6 Ini Hanya Digunakan Untuk MS MOS PF Atau Multicase OSPF Jadi Hanya Hanya Bisa Untuk Routing Multicase Dan Ini Tidak Support Untuk Cisco iOS Lalu Disini Ada LSA Tipe 7 Disini Ada LSA External Yang Special Area Special Disini Mencakup LSA Tipe 5 Selanjutnya Disini Ada LSA Tipe 8 Dimana Namanya Itu Ada External Atribute Disini Tidak Diimplementasikan Di Dalam Cisco Router Selanjutnya Terakhir Ada LSA Tipe 9 Hingga 11 Nah Tipe 9 Hingga Tipe 11 Ini Masih Dikembangkan Jadi Masih Belum Digunakan Kecuali Untuk Tipe 10 Khusus Untuk Tipe 10 Itu Sudah Digunakan Di Jaringan MPLS Jadi Kalau Sudah Masuk Ke Jaringan MPLS Seperti Itu Dia Sudah Menggunakan Kalau Ada WSPF Yang Di MPLS Itu Dia Sudah Kalau Dicek LSA Sudah Tercatat Bahwasannya LSA Itu Sudah LSA Tipe 10 Seperti Itu Oke Menarik Yang Ngebahas Tentang LSA Type Ini Ya Terutama Untuk Yang LSA Type Tipe 6 Nah LSA Type Tipe 6 Ini Itu Sebenarnya Masih bisa Buat beberapa Kalau Mengikuti Pertemuan Episode 1 Kemarin Itu Sempat Disinggung Juga Tentang Multicase OSPF Karena Ini Masuk Kedalam Intradomain Nah Intradomain Ini Kan Ada Tiga Ada Multicase OSPF Ada Distance Vector Multicase Routing Protocol Ada DvMRP Ya kan Yang ketiga Ada PIM Nah Si Multicase OSPF Ini Itu Ada Di Dalam Materinya Si Multicase Terkait Tentang Intradomain Nah Ada Intradomain Intradomain Itu Ada Multicase BGP Di MPBGP Dan ada Satu lagi Bisa Bisa Dicek Nanti kita coba cek Dulu Terus Untuk Yang OPAP OPAP Itu Dipakai Juga Buat IP Persenam Juga IP Persenam OSPF Nah Mungkin Bisa Dicek Dulu Silahkan Dilanjut Dulu Dicek 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 Terima kasih. 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 Tipe 6 ya. Tipe 6 itu ada di pertemuan 1 itu sempat dijelasin sepintas tentang multikas OSPF itu ada di dalam intradomen multikas. Yang IPv6 itu ada di IPv6 itu ada di opak. Di sini kita sempat menyinggung juga yang namanya ASBR dan ABR. Nah kenapa disebut ASBR karena si router ini terletak di antara routing OSPF dengan routing protokol yang lain. Makanya disini dinamakan di sini dinamakan eksternal routing domain ya. Dan kepanjangan dari ASBR sendiri adalah autonomous system border router. Oke, otonomus system border router itu adalah kepanjangan dari ASBR. Nah selanjutnya di sini ada backbone router. Agar terima kasih. Agar terima kasih. Agar terhubung satu sama lain. Nah seperti itu. Di antara area 1 area dengan area yang lainnya. Kenapa disebut ABR? Ya karena tadi dia menghubungkan antara area 1 dengan area 0. Ini kan beda area nih. Area 1 ini area 0. Maka berhubung routernya itu terletak di sini maka bisa dinamakan ABR. Seperti itu. Nah selain itu ini juga bisa dinamakan backbone router juga. Ya karena ABR ini di situ sudah termasuk ke dalam backbone router. Jadi setengah area 1, setengah juga area 0. Jadi termasuk dalam kedua area tersebut. Router 1 router ini. Begitu juga area 2. Di sini terdapat ABR. Oleh karenanya ABR ini untuk berkomunikasi dengan area lainnya. Kita memerlukan yang namanya area backbone. Nah dengan cara area lainnya itu juga terhubung dengan area backbone. Maka ketika sudah terhubung dengan area backbone satu sama lain. Maka dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu juga area 3 dan area 4. Di sini sudah ada ABR-nya ya. Lalu di bawahnya ada internal router. Internal router adalah selain dari ASBR, backbone router, dan ABR. Nah jadi ketika ada router di dalam suatu area selain ABR atau ASBR itu kan. Nah itu dinamakan internal router. Nah apa jadinya kalau internal router ini letaknya tukar posisi ke sini? Ya berarti ini kalau dipindah ke sini, ini tukar posisi ya tetap. Nanti intinya yang ada di sini, yang ada di antara perbatasan area, itu merupakan area bener-bener router. Dan yang di dalam berarti internal router. Seperti itu. Oke. Sampai sini sudah jelas ya mengenai tipe-tipe router. Sekedar mengingatkan kembali. Jika ada pertanyaan, itu... Oke di sini ada permintaan lagi. Boleh nggak di-share semua materinya mulai dari episode 1 sampai 4? Karena sekarang sudah episode 5. Oke mungkin rekan-rekan dari kita akan mengirimnya nanti dalam proses ya. Dan mohon maaf tadi untuk suaranya tidak terdengar. Sekarang sudah terdengar ya. Oke. Di sini kita sudah menjelaskan router type. Lanjut ke area. Nah di sini terdapat OSPF area. Yang pertama ada namanya backbone area. Lalu ada reguler atau bisa dibilang standar area. Lalu di sini ada stabby or totally stabby area. Dan ada not so stabby area. Or totally NSSA. Seperti itu. Kita bahas yang pertama dulu. Backbone area. Tadi saya sudah jelaskan. Backbone area itu adalah sebuah area inti. Di mana area ini tempat penghubung antara area 1 dengan area lainnya. Seperti itu. Kalau area 1 langsung terhubung ke area 2, area 3. Itu tidak bisa. Dia harus memenuhi syarat yang ini. Syaratnya itu harus masuk ke area 0 terlebih dahulu. Baru bisa terhubung satu sama lain. Seperti itu. Lalu di sini ada reguler atau non backbone area. Non backbone area. Ini merupakan area standar ya. Standar area. Di mana dia cuma satu area. Area 1. Lalu menggunakan external root. Apa yang ini? External root. Di sini ada peterangan. External root. Ini regular area. Jadi area 1. Lalu di sini ada stabby area. Stabby area adalah merupakan ujung atau sudah tidak ada area lagi setelah stabby area ini. Jadi kan ini area backbone. Area backbone terhubung ke abr. Kalau abr terhubung ke internal router. Dan dari internal router tidak ada router lagi yang menghubung ke area lain. Seperti itu. Nah ini dinamakan stabby area. Di sini stabby area itu bisa menggunakan summary default root. Kalau default rootnya menggunakan summary gitu kan. Maka itu dinamakan stabby area. Lalu di sini ada default root only. Jadi tidak menggunakan summary. Nah itu berarti dinamakan totalist stabby area. Jadi full default root saja. Yang ada di sini. Serta routing-routing SPF seperti biasanya. Lalu di sini ada NSSA. Not so stabby area. Nah di not so stabby area ini adalah terdapat summary default root. Di abr-nya itu. Ada summary default root-nya. Lalu dia juga terhubung ke external root. Setelah router internal ada lagi router yang menghubungkan ke area lain. Atau router yang menghubungkan ke protokol lain seperti itu. Nah ini dinamakan not so stabby area. Nah kalau ada selanjutnya ada totali NSSA. Totali NSSA ini merupakan gak ada summary-nya. Jadi langsung default root seperti itu. Langsung default root dan setelahnya itu ada external root yang menghubungkannya seperti itu. Oke jadi kalau ada summary external root terus disininya ada external root. Berarti itu namanya standard area. Kalau ada penghubungnya ya summary terus ada penghubungnya. Itu namanya standard area. Lalu di sini ada default root. Kalau ada default root lalu setelahnya itu tidak ada area yang terhubung kembali. Maka dinamakan stabby area. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke sampai sini apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Oke. Sama-sama Pak Kamaluddin Lombi. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah di sini penjelasan lebih detailnya. Stab area. Stab area. Stab area. Ada pertanyaan lebih detailnya. Oke. Oke. Ada pertanyaan ya. Dari Ki Luan. Oke. Dari Ki Luan apakah boleh config OSPF area tanpa area 0? Misal di jaringan LAN. Boleh. Jadi kalau kita hanya meng-config single area. Dalam arti bukan multi area. Kita bebas ingin meng-configurasi dengan area 0. Atau area 1. Area 2. Area 3. Kita bisa meng-configurasi sesuai keinginan kita. Kalau routing last drive-nya ini merupakan single area. Namun kalau multi area. Kita harus menggunakan yang namanya backbone. Jadi kalau misal kita ingin menghubungkan area 1 dengan area 2. Tanpa area 0. Ya itu tidak bisa. Walaupun kita maksa itu tidak bisa. Kecuali nanti ada triknya. Di mana di situ akan membentuk area laksan diri di look back. Di situ akan membentuk area 0. Nah baru bisa terhubung antara area 1 dan area 2. Jadi tetap saja membutuhkan yang namanya area backbone. Atau area 0. Untuk membangun jaringan multi area. Seperti itu. Coba digambarkan dulu. Kalau area 0 itu adalah area backbone. Atau disebut dengan transit area. Di mana semua area-area yang non area 0. Itu harus beririsan dengan area 0. Kalau tidak beririsan dengan area 0. Itu tidak akan bisa. Kecuali ada trik khusus. Yang disebut dengan virtual link. Meskipun virtual link itu tidak disarankan di dunia realnya ya. Kecuali hanya sementara. Jangan sementahun. Kalau hanya sementara doang virtual link itu tidak ada masalah. Tapi hati-hati. Dengan menggunakan virtual link bisa jadi router kita bisa collapse. Karena membutuhkan memori yang sangat besar. Nah mungkin bisa digambarkan dulu. Kalau emang single area. Monggo silahkan. Enggak menggunakan area 0 gak apa-apa. Tapi kalau area. Selain area 0 multi area. Nah itu harus menggunakan area backbone. Karena area backbone itu nama lainnya adalah transit area. Sesuai namanya. Tandanya sebagai transit kan. Dan ini harus ada. Monggo coba dijelasin dulu yang mulai dari situ aja dulu. Karena kalau kita gak bahas lebih jauh tentang spesial area. Ada NSSA. Tapi konsep dasarnya masih belum paham. Kayaknya masih kurang deh. Silahkan. Oke disini kita bangun tiga area. Nah ini jaringan multi area. OSPF. Ini terhubung. Satu sama lain. Disini terhubung. Oke. Nah disini. Ini merupakan jaringan multi area. Kita tidak bisa. Oh iya kita namakan dulu ya. Disini area 1. Area 1. Disini. Area 2. Ini area 0. Area 0. Jadi kita tidak bisa langsung menghubungkan antara area 1 ini ke area 2. Ini tidak bisa. Tidak akan terhubung. Nah. Makanya kita membutuhkan area 0. Area backbone. Atau tadi yang dikatakan oleh pada 0. Area transit area. Jadi area 0 ini. Difungsikan untuk sebagai transit saja. Seperti itu. Nah. Ini. Kalau sudah seperti ini. Ya. Dinamakan jaringan multi area. Nah. Ada lagi. Single area. Nah. Beda lagi dengan single area. Kita terhubung. Satu sama lain kan. Ini terhubung. Seperti ini. Terhubung. Di dalam satu area. Area. Nah. Area ini kan. Eh. Tidak membutuhkan yang namanya. Eh. Terhubung ke area lain. Ya. Tidak. Jadi. Tidak perlu transit. Dan untuk. Areanya sendiri. Ini bebas. Kita mau menggunakan area 0. Mau menggunakan area 1. Area 2. Area 3. Itu bebas. Lantap. Namun dalam implementasi. Area 0 ini. Hanya untuk transit. Hanya untuk transit. Sedangkan area. Area. 1. 2. 3. Ini silahkan digunakan. Sesuai. Keinginan. Anda sekalian. Gitu ya. Jadi. Kesimpulannya. Kalau single area. Bebas. Mau milih apa aja. Untuk ngelab. Bisa. Pakai area 0. Bisa. Pakai area 1. 2. 3. Bisa. Dan seterusnya. Bisa. Kalau. Pakai multi area. Setidaknya. Ada area 0. Entah itu. Menggunakan. Secara fisik. Atau. Maupun. Menggunakan virtual link. Jadi. Yang penting. Ada area 0. Namun. Seperti yang Pak Danu katakan. Tadi. Area 0 ini. Kalau menggunakan virtual link. Dalam implementasi. Itu tidak disarankan. Atau tidak dianjurkan. Seperti itu. Jadi. Untuk multi area. Wajib. Ada area 0. Untuk. Coba kita blik down lagi. Lebih. Detil lagi. Kebawah. Kenapa sih. Kita membutuhkan area. Sangat ribut banget ya. Begitu kita pakai area. Terus ada. Wah ada tipe 3. Tipe 4. Wah kita yang butuh. Tipe 5. Tipe 7. Apa itu. Kalau kita bikin single area doang. Gimana itu. Ya kan. Enak gak sih. Kalau cukup bikin. Satu area aja lah. Enak kan. Nah. Itu kan. Untuk satu area sendiri itu ada. Biar gak terlalu memakan proses. Jadi. Kenapa sih. Dibentuknya. Atau membutuhkan. Banyak area seperti ini. Karena. Ketika ada update. Ada update proses. Seperti itu. Di salah satu router. Kalau misalkan. Dalam area ini. Mempunyai router banyak nih. Ada update. Ya. Ya. Pasti kita. Pasti. Di router tersebut. Akan memakan. Proses yang cukup berat ya. Jadi. Ajakan sih. Ke satu router. Satu router. Misalkan ada 50 router. Ya. Pasti. Mungkin akan makan resource. Yang cukup banyak juga. Dan bisa jadi. Akan mengakibatkan. Router itu. Menjadi down. Seperti itu. Cuma gara-gara. Update. Dari OSPF. Makanya. Kita bagi. Menjadi. Beberapa area. Di mana. Area. Router-router. Yang. Menjadi perbatasan ini. Bisa. Menggunakan. IP summary. Di mana. IP summary. Dapat mewakilkan. Jadi. Tidak. Terlalu. Memakan banyak. Proses. Ajakensi. Seperti itu. Jadi. Hanya. Kalau misalkan. Di. Area 1. Ini. Cuma ada. Satu. Router yang update. Berarti. Hanya di area 1. Saja. Yang melakukan. Ajakensi. Area yang lain. Tidak berimbas. Kepada. Efek. Ajakensi. Nah. Sedangkan. Ya. Gitu. Sedangkan. Kalau single. Area yang banyak. Ketika ada satu. Router saja. Ada satu. Router saja. Ada yang terputus. Maka. Kan. OSPF akan update tuh. Update. Update. Kalau banyak. Ya. Pasti. Akan mengibatkan. Jaringan down. Seperti itu. Bukan karena itu juga sih. Ada tambahan lagi sih. Ada lagi. Itu. Karena terkait masalah. Full to down tadi. Sang. Lihat kan tadi kan. Masalah full to down. Tadi. Pada saat establish kan. Iya. Tadi. Ada full. Ya kan. Nah. Tidak akan dikatakan full. Kalau. Semua database. Di dalam satu area. Itu enggak sama. Nah. Kalau. Kalau mau melihat database. Di dalam OSPF. Cukup comot satu aja. Dari 100 router. Katakan dalam satu area. Kita culik satu router aja. Begitu culik satu router. Kita bedah. Nah. Pasti. Databasenya itu. Akan sama dengan. 99 router yang lain. Nah. Dia enggak. Enggak akan convert. Enggak akan full to down. Nah. Cukup alih. Eh kan. Semua database-nya udah. Udah. Sincron. Sama semua. Maaf. Pak. Duduk. Suaranya. Putus-putus. Oke. Karena bandwidth-nya nih masih. Suaranya putus-putus. Tadi. Karena. Kayaknya masalah bandwidth-nya. Jadi. Kalau misalnya. Dilihat. Dia harus. Harus sama semua nih. Sinkronisasi database-nya harus sama. Kalau misalnya sinkronisasi database-nya enggak sama. Ya kan. Nah. Nanti. Dia masih belum establish. Jadi. 100 router dalam satu area itu. Itu enggak akan convert. Jadi. Kalau kita nyomot satu router aja di dalam satu area itu. Ya kan. Nah. Kita akan melihat sama persis dengan 99 router yang lain. Gitu. Gitu. Kan lama tuh. Lama kan. Lama. Proses konvergensinya. Daripada lama. Kita pecah aja menjadi beberapa area. Jadi. Cukup. Cukup. Satu router yang sebagai border. Ya kan. Melakukan sinkronisasi. Yang lainnya kan bisa. Bisa kita ngikutin. Gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi. Kenapa kita pecah menjadi beberapa area. Agar konvergensi di dalam satu area tersebut lebih cepat. 100 router kita bagi 3. Bagi 4. Bagi 5. Ya silahkan aja. Malah. Malah sinkronisasi malah jadi lebih cepat gitu. Di dalam satu area tersebut. Begitu Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Danu atas temannya. Itu. Oke. Itu temannya. Bagaimana. Saudara. Saudara Kikluan. Apakah. Cukup. Oke. Terima kasih banyak. Kadang. Sama-sama. Oke. Kita coba. Lanjutkan. Tadi. Di bagian area ya. Nah. Disini. Sudah jelas. Disitu. Disini lanjut. Menjelaskan. Stabi area. Disini. Stabi area. Tidak ada external root. Jadi. Bener-bener menutup gitu ya. Lalu. Disini. Inter area root. Disini. Ada. Inter area root. Yang. Ditampilkan. Jadi. Ini. Yang dinamakan. Stabi area. Oh. Sorry. Warnanya. Kita. Ganti. Diri merah. Nah. Ini. Yang namanya. Stabi area. Dan. Disini. Menggunakan. LSA. Tipe 1. Untuk. Stabi area nya. LSA. Tipe 1. Sedangkan. Untuk. Terhubung ke. Backbone nya. Itu. Menggunakan. Menjadi. LSA. Tipe 3. Seperti itu. Lalu. Disini. Ada totalis. Stabi area. Seperti. Gambaran. Yang. Sebelumnya. Eh. Disini. Tidak menggunakan. Default summary ya. Melainkan. Hanya default. Root nya. Seperti itu. Dan. Untuk. LSA. Type 1. Masih sama. Untuk. Stabi. Stabi area. Dan totalis. Stabi. Itu. Sama. Nah. Disini. Juga. Oh. Disini ada. External. Root. Disini. Menggunakan. Berarti. LSA. Tipe 5. Ya. Di antara. Backbone. Dengan. Stabi area. Disini ada. External. Root juga. Yang terhubung. Kesini. No. Itu. Dinamakan. LSA. Oke. Lalu. Disini ada. NSSA. NSSA. Ini ada. Area. Backbone. Disini. Ditampilkan. Area. Backbone. Dan. Stabi area. NSSA. Itu. Berarti. Disini ada. Area. Stabi. Lalu. Setelahnya. Itu. Ada. External. Root. Ada. Rooter. Lain. Area. Lain. Ataupun. Area. Area. Berbeda. Protokol. Nah. Ini. SBR. Berarti. Area. Yang berbeda. Protokol. Nah. Disini. Terdapat. LSA. Tipe. 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 Oke. Lalu. Disini. Ada. Totali. NSSA. Jadi. Yang dinamakan. NSSA. Itu. Summary. Default. Ada. Default. Summary. Untuk. Routing. Routing. Kalau. Totali. NSSA. Itu. Hanya. Default. Summary. Tipe. Jadi. Lebih. Kompleks. Seperti. Untuk. LSA. Tipenya. Hanya. Gak ada. Perbedaan. LSA. Tipe. Tetap. Ada. Satu. Tiga. Tiga. Tujuh. Sepertinya. Tidak ada. Mungkin. Di Facebook. Barangkali. Ada. Pertanyaan. Bisa langsung. Comment. Nanti. Akan. Dipantau. Oleh. Rekan. Kita. Lanjutkan. Ke. Lab configuration. Di sini. Saya. Simple. Lab configuration. Di sini. Ada. Memakai. Topology. Multi area. Mungkin. Bisa. Dibuka. Untuk. Rekan-rekan sekalian. Bisa dibuka. Paket tracernya. Terlebih dahulu. Akan. Saya kirim juga. Untuk. File. Paket tracer. Yang sudah. Terkonfigurasi. IP-IP nya. Oke. Di sini. Berikut. Paket tracernya. Kita. Coba. Kirimkan. Ininya. rakan. Silahkan. Persiapan. Terlebih dahulu. Paket tracernya. Sambil menunggu Sambil menunggu Sudah saya kirimkan ya Di grup telegram IT networking Untuk paket tracernya Silahkan dibuka Kita tunggu 5 menit ya 3 menit 3 menit Untuk menjalankan paket tracernya Sambil menunggu Mungkin ada yang ingin ditanyakan Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Barangkali Sudah selesai dibuka Untuk paket tracernya Kita coba konfigurasi ya Di sini Yang pertama Bentar Kita coba Oke Di sini sudah terbentuk Kita mulai lagi ya Di sini sudah terbentuk Topologi Di mana topologi Di mana topologinya ini Ada IPnya Sudah ada area 0 Area 1 Dan area 2 Untuk R1 Ini R1 Ini R2 Ini R3 Dan R4 Untuk R1 Memiliki IP 192.168.12.1 Slash 24 Dan 13.1 Slash 24 Sedangkan R2 Memiliki IP 192.168.12.2 Slash 24 Dan 24.2 Slash 24 Oke Begitupun R3 Di sini sudah terkonfigurasi IP ya Jadi nanti kita tinggal fokus Terus ke routing SPF nya Oke Kita langsung konfigurasi R1 Di sini Kita bisa lihat Untuk Comment font nya Kelihatan ya Kalau tidak kelihatan Bisa Chat Di wendels Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba besarkan agar terlihat lebih jelas. 192.168.12.0. Nah, di sini kita coba lihat. Di sini ada tanda bahwasannya menggunakan wildcard ya. Wildcard mask. Tentu sudah tahu bukan yang namanya wildcard mask. Di sini 255. Oke. Networknya 192.168.12.0 disertai slash 24 menggunakan wildcard mask. Setelah itu kita tambahkan area-nya. Nah, di sini untuk menambahkan area-nya. Area 0. Oke. Untuk area 0 sudah kita buat. Selanjutnya kita coba buat di router 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, router, press pf1. Nah, ini di sini proses ID ya, proses ID 1. Nah, kalaupun kita ingin menggunakan proses ID yang berbeda, itu tidak masalah. Yang penting areanya sama. Nah, namun di dalam Cisco, itu best practice-nya mengatakan lebih baik menggunakan proses ID yang sama, seperti itu. Hanya kita menggunakan proses ID 1. Lalu di sini menambahkan network-nya juga, sama seperti tadi, 13.0. Menggunakan wildcard mask, dan areanya 0. Nah, beberapa detik kita tunggu nanti akan muncul notifikasi... Oh, sorry. Harusnya 12 ya. Ini kita hapus dulu. Harusnya 12.0. Nah, ini baru ditunggu. Kita coba lihat konfigurasi R1. Di sini sudah oke. Nah, di sini terlihat bahwasannya R1 dan R2 ini sudah terhubung nih. Sudah full. State-nya sudah full. Dari loading to full. Berarti SPF sudah terbentuk. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat. Untuk verifikasinya, kita pending dulu. Kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Kita tadi sudah mengkonfigurasi area 0. Selanjutnya, kita konfigurasi area 1. Kita konfigurasi di sini, network-nya. 162, 168, 13.0. Area 5, area 1. Begitu pula dengan R3. Konfigurasi terminal. Ini masuk ke router OSPF 1 dengan network-nya. 255, area 1. Nah, tunggu beberapa detik. Nanti akan muncul notifikasi seperti tadi. Kitar 10 detik lah. Oke. Coba dilihat di sini. Oke. Oke. Di sini sudah ada network 13. Dan di router 3 pun. Nah, baru terbentuk. Ini cukup lama juga ya untuk jg-casing-nya. Nah, untuk menghubungkan satu router saja. Kalau di bucket tracer ya. Ini cukup lama. Apalagi kalau banyak itu ya. Banyak router. Mungkin lebih lama lagi. Kita lanjut ke R4. Enable. Enable. Consting. Signal. SPS. Tambahkan network-nya. Area 2. Oke. Oke. Lalu di R2-nya. R2-nya. R2-nya disini. Tambahkan. Beberapa saat. Nah, sambil menunggu. Kita coba. Lihat. Ampligasi router yang lainnya. Oke. 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 Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 ini ada dua, kenapa? karena emang dia ini kan di area 2 sedangkan ini area 2 ini area 0, ini area 1 di sini 192.168.12.0 itu merupakan SPF interarea kalau bisa dibilang area berbeda dengan area dirinya sendiri makanya itu ada flag IA seperti itu begitu juga dengan 192.168.13.0 oke setelah konfigurasi ini apakah ada yang ditanyakan? mungkin saya bisa cukupkan untuk web konfigurasinya terakhir ya kita verifikasi konfigurasinya bisa menggunakan showrun di sini IP-IP-nya sedangkan untuk routing house path-nya ada di bawah nah ini konfigurasi router house path-nya kita hanya menambahkan network ya ini simple configuration kalau sudah bisa dilihat so IP-Route dan muncul flag dan muncul flag seperti tadi seperti ini maka berarti konfigurasi OSPF sudah berhasil oke sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? kita juga belum ping ya ini kan R4 kita coba ping ke 333 oke kita lihat apakah 333 ini sudah terhubung area 1 oke sepertinya sudah sedikit kekeliruan dalam konfigurasinya ya SPF disini ada 3 namun di R4 disini cuma ada 2 nih kita lihat tadi ya tadi di R3 disini ada 1 2 3 4 tadi cuma ada 2 kenapa? kita coba iniin dulu ya disini disini juga belum ada yang namanya nah nah ini cuma satu kita coba kalau seperti ini kita coba restart proses routing last yes 1 2 3 4 5 1 lagi harusnya 6 nah sama kan seperti di R1 tadi nah coba kita lihat sama IP yang disini masih tetap ada satu nah disini nambah nih so so making that we coba lihat saluran disini area 2 sudah terpilih disini coba di clear terpilih selamat menikmati terlihat yang terorannya disini 4-4 sini sudah terhubung namun tiga-tiga disini belum terhubung so 55 nah baru terhubung okay so nothing but my bad search oke bentar kita ping menggunakan search 333 ya search oke sorry sorry disini apakah ada comment search oke artinya kalau dipakai treasure itu tidak ada comment search ya sudah selesai sampai sini kalau ini threshold dia melauti 13.1 disini terus 12.2 disini lalu 24.4 yang ada disini IP nya selanjutnya sampai kepada tujuan 4 seperti itu oke dari saya dicukupkan mungkin ya apakah ada pertanyaan untuk konfigurasinya mungkin tadi belum saya ini oke dari saya dicukupkan untuk matahari di hari ini episode 5 introducing OSP Fruiting dari saya sudah selesai terima kasih atas perhatian semuanya untuk jika ada koreksi mengenai apa yang saya sampaikan atau ada hal-hal baru yang belum saya ketahui namun anda sudah mengetahui mungkin bisa ngobrol melalui sosmed saya melalui telegram saya atau instagram saya bisa melalui DM atau chat PM ataupun bisa di group ya nanti kita discuss bareng-bareng kita ngobrol bareng-bareng apa itu kekurangan saya kekurangan di materi saya dan apa hal-hal yang hal-hal baru yang sekiranya saya belum tahu itu atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada saya mungkin bisa dari grup telegram dan chat PM seperti itu atau juga bisa lewat email ya oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan kepada ECEP dipersilahkan untuk menyampaikan penutup sekaligus promosi ya oke terima kasih mas Farid oke alhamdulillah ya untuk materi pada kesempatan kali ini sudah selesai mungkin seperti biasa kita lanjut sesi ini ya promotion ya ini sudah kelihatan ya slide-nya oke mungkin alhamdulillah ya tadi sudah dijelaskan mengenai materi OSPF yang mana kita jadi tahu apa itu DR-BDR gitu kan apa itu hello packet hello interval apa itu LSSA gitu mungkin nanti teman-teman jika ada yang kurang mengerti bisa kontak-kontak aja ke Mas Farid langsung ya untuk sekarang seperti biasa kita ada sesi perkenalan yang mana kita akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu Best Pad Network jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Best Pad Network jadi ini sering disebut atau lebih dikenal dengan nama BPN bisa dikatakan ini adalah sebuah lembaga gitu kan yang mana kami bergerak di bidang IT Network Training and Consulting nah selain itu kami juga bisa dikatakan sebagai apa ya pondokan yang mana setiap tahunnya kita menerima anak mondok gitu dari sekolah-sekolah tamatan SMK biasanya jadi buat teman-teman yang minat atau ingin belajar lebih jauh mengenai network itu bisa nanti kontak-kontak kami aja disini juga terlampir terlampir email kami di info at bestpadnetwork.com nah lalu untuk bestpad network itu sendiri beralamatkan di jalan Lombok 2 ya nomor 154 Perumna 1 kota Tangerang Banten ya nah lalu apa saja yang dapat kita kasih ke klien gitu kan service-service apa yang dapat kita lakukan itu yang pertama ada network planning and design jadi buat teman-teman yang ingin mendesain dari awal gitu jaringannya itu bisa konsultasi kepada kami gitu nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memplanning bagaimana si jaringan di perusahaan teman-teman itu bisa berjalan dengan semestinya gitu nanti kami akan buatkan topologinya terus apa saja perangkat-perangkat yang dibutuhkan gitu itu network planning and design lalu ada network implementation gitu setelah tadi di planning setelah kita planning dan kita design nah lalu kita juga bisa langsung mengimplementasikan gitu bagaimana cara proses instalasinya proses upgrade-nya gitu itu bisa juga teman-teman konsultasi kepada kami selanjutnya ada network monitoring setelah tadi di planning setelah di implementasikan itu kami juga bisa membuka jasa monitoringnya gitu insya Allah kami amanah dalam melaksanakan tugas gitu kan lalu ada network maintenance ini juga ketika ada permasalahan di perusahaan teman-teman misalkan itu bisa juga konsultasi kepada kami ya insya Allah kami bisa menangani bisa troubleshoot apa aja kesalahannya gitu apa permasalahannya lalu ada in-house training ya jadi misal teman-teman punya perusahaan lalu teman-teman juga punya karyawan nah karyawan teman-teman misal ingin meng-upgrade skill-nya itu bisa kontak-kontak kami bisa menawarkan apa menawarkan kepada kami untuk menjadi trainer atau untuk sharing ilmunya lalu ada network assessment jadi misalkan apa dalam perusahaan teman-teman itu ingin diidentifikasi ya apa aja masalahnya gitu apakah ada masalah nanti kita bisa memberitahu apa resikonya gitu nanti kita juga bisa memberitahu apa bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut lalu ada di sini ada IT network and consultant IT network consultant nah di sini jika teman-teman butuh-butuh asisten mengenai permasalahan dalam jaringan teman-teman itu bisa langsung konsultasi ke kami ya di sini ada setiap permasalahan itu pasti ada solusinya nah lalu di sini ada beberapa perusahaan ataupun lembaga juga yang pernah kita garap gitu kan pertama ada dana tri ada visionet ini ada atra jasa juga ada komsel ada kominfo banyak ya ini juga masih ada dari Yabusana terus BSSN juga masuk NTT Bank BRI lalu ada Mabes Bank BTN Indosat ada Nokia SIP dan ini ada beberapa projeknya juga yang masih jalan ya oke itu jadi klien-klien kita yang pernah kita garap lalu selain itu kami juga menyediakan training yang mana training ini tracknya adalah CCNA dan CCNP tapi mungkin jika dari teman-teman ada permintaan untuk materi khusus seperti misalkan materi DXLAN atau teman-teman pengen mendalami MPLS itu bisa kontak-kontak kami aja nanti ada training khusus untuk materi tersebut gitu ya nah lalu kita juga mengeluarkan produk yang mana produknya ini jenis buku jadi ini adalah workbook CCNA nah jika teman-teman ingin belajar CCNA gitu kan teman-teman bisa kontak kami untuk mendapatkan buku workbook CCNA ini yang mana buku ini langsung dibuat oleh Pak Danuyoto ya oke yang pertama ini ada workbook CCNA yang kedua ini ada handbook MPLS dasar dan L3PPN ini juga sama dibuat oleh Pak Danu langsung jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu MPLS ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk belajar lalu ini ada handbook Zoom cloud meeting ya ini dibuat oleh mas J.K. Hendrian tim kami tim Bestpad jadi buat teman-teman yang ingin kenal dengan Zoom cloud meeting itu bisa dapatkan buku ini bisa kontak kami selanjutnya ada handbook tutorial bagaimana cara meregistrasi IPPON dengan CUCM ini dibuat oleh mas Itang Sopiandi juga tim Bestpad lalu ada handbook staking bagaimana cara staking Cisco switch di bagaimana cara staking switch di Cisco 3750 ini dibuat oleh mas Danang Purniawan sama Bestpad tim juga semua buku-buku tadi itu dapat teman-teman atau bisa teman-teman dapatkan di website resmi kami di www.bestpadminnetwork.com itu ya atau mungkin nanti kalau ada pesanan mungkin bisa langsung chat kami aja nah disini ada beberapa sosial media kami ada Youtube Facebook terus ini website resmi kami juga email Instagram jadi kalau misalkan ada pesanan ataupun ingin berkonsultasi ya ini bisa teman-teman jadikan sebagai alamat untuk nantinya berkonsultasi jadi mungkin untuk sesi promosi dicukupkan sekian dan jangan lupa untuk besok tetap stay tune di Bestpad Network webinar-nya setiap jam 6 pagi mungkin setiap harinya bakal ada materi-materi menarik dari tim Bestpad semoga setiap harinya di bulan Ramadan kita bisa terus meng-upgrade keilmuan kita mungkin itu saja terima kasih dari saya salam Bestpad pantang pulang sebelum replay terima kasih mohon maaf atas kesalahannya mabili topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih mas terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati